Terima kasih sudah menonton Dan saya Kevin Zwan, kita ketemu lagi di Cuap-Cuap, program infotainment paling update cuma di MOP Channel. Selamat hari Sabtu, Selamat hari Sabtu. Apa kabar, Cupert? Apa kabar, Kevin? Aku baik banget hari ini. Aku kayak waktu cepat banget berlalu gitu. Kayaknya gue kemarin ketemu Kevin, udah ketemu lagi. Iya, baru kemarin kok. Iya, baru kemarin ketemu lagi. Udah ketemu lagi. Aduh, seminggu dua kali ketemu Kevin bahagia juga ya, lumayan lah. Iya, aku juga bahagia bisa ketemu Ami lagi, karena kamu menghibur. Ketemu Cuapers lagi kan, memberitahu kan berita terupdate tentang selebriti tanah air kita. Iya, betul banget. Nah, sebelumnya Ami mau tanya dulu nih, kan weekend nih, biasanya kan orang-orang udah punya planning nih. Kalo Kevin, bagaimana? Apakah ada planningnya malam ini? Iya, kebetulan weekend ini aku kerja. Kerja, wah luar biasa, nyayur ya. Bukan nyayur. Kita masih muda harus kerja keras, Mi. Oke, kerja keras boleh, Finn. Tapi ingat juga, refreshing juga kan. Pastinya, ini karena buat aku kalo misalnya syuting Cuap-Cuap itu, kita live, kita bisa menyapa Cupers itu buat aku udah refreshing. Oh iya? Iya, jadi gak perlu refreshing lagi. Tapi kan butuh juga kayak liburan gitu loh, kemana kek gitu. Atau Kevin mau jalan nonton gitu kan bisa. Iya, bener-bener. Kalo kamu planningnya gimana? Aku malam ini, aku banyak banget planning aku. Iya, salah satunya tidur-tiduran di rumah, masak mie instan, terus nonton Cuap-Cuap. Oh jelas, aku selalu terupdate. Walaupun kita siaranya sore, malam aku nonton lagi. Oh iya, kalo misalnya emang kamu di rumah, Mie, mendingan kamu nonton aja video-video dari MOP Channel. Dari yang pertama, mungkin dari setengah tahun yang lalu, kamu streaming aja supaya gak bosen. Sampai pagi tau-tau gitu. Iya, nanti weekendnya cepet lewat kok. Oh cepet lewat ya. Oh udah senin lagi. Udah senin lagi. Biar kamu udah sibukan gitu maksud aku. Makasih ya sarannya, Finn, ya. Tapi bener banget, program-program MOP Channel emang terupdate tentunya kan. Banyak lengkap, mau apa musik ada. Terus apalagi ya kayak eksperimen sosial juga ada. Webseries ada. Hah, lengkap lah semuanya ada di MOP Channel. Kalo kamu pengen yang menantang, pengen yang serem-serem juga ada. Ada kan. Gosip ada tentunya. Ada. Lengkap semuanya hanya ada di MOP Channel. Betul banget. Amri, hari ini sama Kevin menyambut cuop-cuop sangat happy. Apakah berita pertama dari selebriti kita ini berita happy juga sih, Finn? Atau berita kasus? Atau berita settingan? Hah, seru ya kalo selebriti apa aja ada. Mau tau nih berita pertama ada apa sih? Kita lihat. Gru band yang beranggotakan tantri pada vokal, cua pada bas dan selam pada gitar, kemarin sore mengadakan konser penutupan jelang persalinan sang vokalis tantri. Selama tantri cuti melahirkan, mereka menunjuk meli mono ex-vokalis dari Z, menggantikan tantri untuk mengisi kekosongan vokalis pada band tersebut. Kolaborasi itu dilakukan untuk kedua kalinya oleh grup band kotak manakala tantri cuti. Lantas bagaimana dengan respon dari fans kotak yang disebut kerabat kotak prihal tantri cuti si jenat? Ini kita cepat merilis sebuah proyekan di mana ada pendidikan yang makan. Ini selama saya masih hamil. Proyekannya kotak prihal meli mono. Dan kita akan merilis satu dua lagu, judulnya yang kecil dengan risa. Terus proses kenapa akhirnya terpilih di tag Meli, sebenarnya sih sudah ada beberapa list nama-nama dari vokalis perempuan, vokalis laki-laki juga. Karena memang kita pengen yang proyekan kali kedua ini, setelah proyekan yang pertama memang ruangannya apap sekali dengan bagikan. Sekarang yang sebuah pengen ada sentuhan yang berbeda entah itu cross gender atau cross gender. Tapi akhirnya pas kita mikirin bareng-bareng, komunikasi dalam manajemen, waktu dan segala macam untuk beradaptasi, kayaknya kita akan memilih untuk tetap di vokalis perempuan. Tapi emang genrenya lebih pop dan emang sentuhan suaranya juga berbeda sama suara saya. Jadi memang benar-benar tercipta seperti kolaborasi. Jadi kalau berapa lamanya sih, masih belum tahu. Jadi memang minggu saya minimal untuk bentuk badannya. Jadi yang beberapa bulan masa depan. Jadi aku ditutup sama salah satu orang yang berbentuk pada awal bulan ini, terus sudah waktu itu ditahui, sebenarnya langsung ya. Nanti maksudnya aku yakin pasti akan ada audisi. Karena itu pasti dapet-dapet, apa-apa banyak yang berkampang. Mereka sudah masih nulis itu. Sebenarnya bukan gak bersalah. Tapi maksudnya, kalau secara dari aku, aku terbikirnya, maka akan bukan aku penggian ada kontak, aku sama bukan. Jadi ini pasti akan ada perakunya yang ditanyakan sama orang. Karena itu begitu dijelasin. Dan itu akhirnya, kata-kata dari kontak bahwa kita tidak mencari karaman yang terpakai atasi, karena kita mencari yang terpakai atasi, karena kita mencari yang terpakai atasi, karena kita mencari yang terpakai atasi yang sama. Ya, maksudnya yang pertama, aku tuh lumayan pikir orangnya gitu. Dalam hati harus menentang itu, bagaimana reputasinya gitu. Karena terkirir kan, jari-jari kan aku akan berkira sama dengan orang-orang, nampaknya akan sama. Menang sama aku, ya. Tapi aku tahu, aku tahu ya nggak ada keraguan untuk bisa menolak petawaran itu. Jadi aku ingin mengenal. Tidak ada keraguan untuk aku terima gitu. Jadi, aku tahu sama Stella juga sudah cukup lama, terus dengan sama Tantri, sama Cua, Serikat, kemudian di backpage, segala macam. Kalau ikan, aku masih nggak berkira-kira. Masih nggak berkira-kira. Kalau aku sih, mencoba tidak, tidak, tidak berusaha keras untuk menjalankan. Ini karena kayaknya, tiba-tiba kejar ya. Terus ya, nggak bisa. Kalau segala aku, hanya mencoba, buat kisah simpan sama musim mereka. Selain itu, mereka benar-benar, 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 dan kalau aku nyanyi sepertinya dari bu, sama aja kayak begini gitu ya. Jadi, ternyata, bisa dikolaborasikan, dan haruskan mereka, setelah ini, sangat-sangat. Semangat. Masukin-masukin, masuk-masuk ide. Beberapa laku ada yang di... Beberapa laku ada yang di... Alasannya terlaku. Biar berasa kolaborasi, kalau namanya musimnya sama, ya tidak kolaborasi, cuma beda-beda pokoknya doang. Kayaknya musimnya kembalikan. Cutinya. Oh, hari ini berarti nyanyi terakhir tadi? Untuk istirahat. For siapapun. Karena kan ini memang sudah kalikin gue kan. Bukan sesuatu yang baru buat mereka. Jadi, pas tahu aku hamil, justru yang pertama mereka tanyakan, kira-kira siapa, Kak? Bukan begitu. Akhirnya pas lagi kita announce TML yang menggantikan sentara, langsung kelar, oh gitu. Yaudah, gapapa. Keren kok. Keren kok. Udah kalah cantik, mencoba. Bahkan kemarin kerabat kotak, ada yang nyamperin di ATT ya? Nah, aku tuh sampe... sampe... Udah ya? Jah, kotak itu. Jadi aku bangun di Bogor. Karena laku sendiri. Aku bawa bel. Maksudnya bel. Jadi, tiba-tiba datang ke kerabat kotak dengan beneranya datang. Terus mereka, tapi salut sih sama kerabat kotak. Itu, itu hibut. Itu ricu. Kerabat kotak itu bikin satu lingkaran itu di depan, dan mereka juga bikinnya sendiri. Wah, Wah, bagus ini didikannya kotak ya. Karena kerabat kotak itu di depan. Wah, jadi aku bangun ke sini. Ini tuh ribut, semua pada pukul-pukulan. Belah sini aja. Mereka jamai, sekotak itu aja. Dua-dua orang. Dan, ya aku sih, disitu ya ampun. Gila, ya ini kotak atau kerabat kotak. Aku sih jujur aja, belum punya fans fanatik gitu. Dan kayaknya, oh ya, ini kotak. Sebenernya sih, memang, aku gak punya kontribu yang mempunyai pasangan di Indonesia. Jadi, Pak, aduh getong lu. Wah, iya, 2 minit. Terus dapat di sini, katanya, 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 katanya kotak. Banyak banget. Aku sempat-sampat aja, juga makan. Gimana dong, Tan? Tapi aku ketemu sebuah kerabat kotak, gimana nih? Gitu, Tan. Tapi aku, kalau atasnya, kan jangan ngomong apa-apa. Gitu, kan aku gak tau, aku harus 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 banyak nyalakan. Gimana dong? Kerabat kotak itu, dimana-mana bawa makanan. Makanya, kenapa-kenapa kotak umbrok? Enak. 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 Saking keihatan. Ini orang aja ya? Orang aja. Orang aja pokoknya. Ya, setinggu sekali lah. Terupdate gak tuh berita dari cuap-cuap kan? Banget dong pastinya. Hanya untuk cuap. Iya. Pak, kalau misalnya kita kembali seminggu yang kemarin nih, kita rangkum nih berita-berita. Amin mau nanya, Kevin ingatkan berita apa? Kamu dari tadi mau nanya mulu loh. Ya nanya, Finn. Kalau jawab kan belum ditanya. Jadi nanya dulu. Iya, iya, iya. Aduh, ngajak berantem ya. Mau nanya apa? Enggak, kamu nanya-nganya. Ngombek. Oke, kira-kira Kevin ada ingat satu berita gak? Nah, dari cuap-cuap yang kemarin kemarin udah, Kevin bawa ini beritanya. Ehm, berita yang heboh itu kan pasangan suami istri ya? Hmm. Arya dan juga Karen Adol. Iya, yang gak keluar-keluar ya? Iya, yang kemarin kan saling lapor. Hmm, oke itu. Itu juga, seru ya beritanya. Kita terus menunggu nih update-annya. Setelah melaporan di Polras Jakarta Selatan, kira-kira gimana nih perkembangannya. Semoga lah ada update-nya nanti. Jadi kita tahu nih, seperti apa sih kasusnya sebenarnya. Iya. Hak asuh anak ini. Benar. Nah, kalau Ami sih, tanya aku dong, Pin. Oh iya bener-bener. Kalau Ami apa gitu loh, Pin. Oh iya bener-bener. Kalau Ami apa? Ehm, berita yang kamu paling ingat gitu, dalam seminggu ini. Oh yang kami ingat, baru kayak kemarin juga kita bawain, kayak Ciwen sama Betra, nonton bareng kan. Nah itu mah bukan yang kamu suka, itu mah yang kamu ingat aja. Ya kan bilang yang Ami ingat. Oke, jadi sisanya lupa. Kemarin-kemarin juga, terus Ami, kan aku banyak membawakan acara cuper. Oh gitu. Tahu deh yang ada di acara televisi itu, yang kemarin baru kita nonton sama-sama. Oke, terus Ami ingat juga, ada Bang Billy juga, yang membantu anaknya Zul Zivilia tuh, memberikan dana atau apa gitu. Pokoknya membantulah tuh. Karena seperti kita tahu kan, Zul lagi tertipa kasus narkoba. Tuh, narkoba lagi-lagi. Jangan sampai ya, kita membacakan berita, tentang selebriti tertangkap, karena narkoba tuh. Benar. Kemarin juga ada berita, yang pertama kalinya, BNB membawa anaknya, untuk tampil di stasiun televisi. Pertama kali ya? Pertama kali. Tapi anaknya malu, sama mamanya. Karena mamanya dikatakan halut terus katanya. Ya, aduh. Emang ya, kalau orang tua yang bermain di dunia entertain, pasti anaknya juga kena. Nggak mungkin enggak. Iya nggak sih? Iya. Jejak digital tuh, sekarang akan ada selama-lamanya, Cupers ya. Makanya itu harus hati-hati. Iya, harus hati-hati. Kalau kamu kan sudah, mengalaminya juga kan. Aduh. Sudah ada pengalaman soal itu. Iya, seperti itulah ya. Iya. Oke, langsung aja, tadi kan selebriti udah kita baca ini. Semuanya ada yang happy, terus ada juga yang kasus, ada yang narkoba. Kira-kira, berita yang satu ini, apakah seseru berita pertama, atau bagaimana? Oke. Kita mau lihat ya. Selebriti satu ini bercerita tentang putra sulungnya yang menimba ilmu di luar negeri, Andi Soraya. Perempuan beranak tiga itu mengungkapkan perasaan senang dan bangga. Anak pertamanya yang bernama Sean Adrian Gulafa, mampu hidup mandiri di negeri orang. Sean yang berkuliah di Kanada, menghabiskan waktunya dengan belajar dan bekerja. Andi yang mendengarkan cerita sang anak demikian, merasa tidak salah mendidiknya. Ia pun tidak ingin memanjakan sang anak dengan kemewahan, melainkan dengan bekerja keras, supaya mampu bertahan dengan kuat di kemudian hari. Angin along to nothing matters Straight around like now kerjasama yang baikannya sama suami harus kayak gitu jadi memantau kira-kira pasti yang penting saya juga punya pengasuh yang bisa dipercaya, yang sayang sama anak saya yang bisa pembantikan hidup bayi terus juga ya saya usahakan selalu sama bioko atau apa sama anaknya tapi kan juga ada jam yang kira-kira saya selalu bilang bahwa saya matri ala sekolah dulu ya rasanya yang kecil ya matri sekolah nanti baru saya kelepas tapi kalau yang gede-gede kan udah bisa jalan di tinggal Darren sama yang si kecil kan yang Sean kan dikasih jarang-jarang, karena lepas shooting bukan tempat yang enak ada hotel atau bintang kan bisa ada tempat tidur yang enak atau enggak cuma dia sekali-kali dia dengan ibunya, ditungguin sama bapaknya terus pulang Desember nanti dia baru pulang eh tanggal 16 dia baru pulang gitu dia udah 2 tahun uh banyak ceritanya dia jadi kasis juga dia kerja di tempat toko sepatu juga dia kerja di retail kayak extra 2 dikit lah dia juga buat saya alhamdulillah anak saya ke orang yang kerja keras dia enggak aku peduli bahwa dia anak artis dia enggak karena saya gini saya cuma bisa kirim uang setelah ini ya dan memang saya dari dulu mengajak anaknya keras ya karena hidup ini keras suatu hari kamu akan teman saya kamu akan menghadapi dunia sendiri jadi ya kamu harus keluar kalau anak terlalu dimanja nanti akhirnya enggak bisa mandiri itu dia untuk jadi orang yang kepala kuatnya suatu hari nanti dan dia anak pertama anak pertama adalah yang muncul ke adik-adiknya kalau dia fail kalau saya yang milik dia fail adik-adiknya akan mengatik dia harus jadi keluar dia banyak cerita jadinya karena banyak ketemu customer-customer yang aneh-aneh kan gitu jadi dia benar-benar saya kesel masih harus menahan emosi gitu jadi saya lihat pengalamannya banyak banget yang seru-seru dan Sean sama saya itu kan komunikasinya udah kayak temen ya jadi kalau ngobrol itu udah yang ngobrol bisa terang pacaran bisa lama bisa 3 jam, 4 jam sampai gini Sean udah jam 3 pagi jam 2 pagi kalau tengah syutingnya sama besok pagi harus syuting karena kan siang dia enak saya apa lagi gitu jadi itulah dia cerita banyak, ngobrol tidak ada gap menterak ibu dan anak dan anaknya sama mandiri anaknya juga enggak terlalu manja bagaimana malah saya kesian kadang-kadang kenapa? anak-anak yang asis yang lain kok kayaknya kayak enak banget dengan begitu pulang ke Indonesia udah kayak Jakarta Bandung kayaknya gampang banget sebulan bisa 2 kali atau setahun bisa 6 kali tapi saya enggak cuma 2 tahun sekali karena saya ingin kamu kan kalau sekolah kamu harus terhain susahnya karena suatu hari kalau kamu udah lulus udah apa kamu akan jalan cerita bahwa kita merasakan hal-hal ini bukan hal-hal yang gampang jadi biar ini menjadi CV ke kehidupan kamu itu yang saya inginnya jadi jangan pernah melihat terlalu di atas orang-orang ngobrol banyak orang yang mau di positif dia setelah misalnya dia ada dari syuting bayangan dia kan udah lumayan tinggi kalau syuting apa segala itu adalah yang saya simpen dan dia suka begini maaf itu oke kalau pake-pake aja saya suka buat kamu buat kamu buat kamu nanti saat kamu sekolah karena anda harus kamu jawab tidak pelit sama ibunya itu dia sekolah jadi part time jadi dia jadi apa ya dia ngebagi aja dalam sehari itu disini berapa jam disini berapa jam disini berapa jam saya bilang gini eh inget ya kamu di sana bukan buat kerja kamu di sana buat buat eh buat ini buat sekolah gitu jadi tetap di fokuskan web development karena dia kan eh saya dapet kayak aja dia tuh usah sekarang dia usah banyak-banyak banget untuk desain tapi dia kan desainnya bukan kayak untuk bikin komik bikin desain diklariatization banyak dia seperti desain dalam pesawat dia kan engineering terus jadi jadi apa udah mendapatkan sertifikasi itu dan dia udah banyak orang yang hire dia untuk menjadi anak-anak junior rumah siswa jadi saya senang sih karena banyak murid yang banyak orang yang sebetulnya tidak berani masuk di sekolah itu di computer science engineering karena susah banget sebenarnya di kelas dia pun gak banyak jadi ya lulusannya akan dari seorang jadi saya bangga saya bilang John jangan pulang stay there sampai benar-benar dia butuhkan muka itu sampai S2 S2 mungkin S3 tapi gak tau mungkin S3 nya dia bisa ambil itu jadi teman-teman gak tau saya udah bilang kamu diam disana karena nanti anak mama si Kylie mama mau titipin kamu disana kok jadi ah gak bisa gantiin dong mama capek ngurusin anak mulut nanti kamu mau ngurusin adek saya kirim jadi kamu harus berhasil karena mama mau titipin anak mama disitu saya semua ya masya Allah gak ada yang komplain sama ibunya seneng-seneng aja dia gini ya saya dia tipe orang yang bukan pemain perutuan jadi dia orang yang menjaga karena dia tau ibunya kan dia sayang biasanya anak yang deket man orang tua deket sama ibunya jadi sayang sama ibunya dia akan menghargai perutuan sehingga dia bilang gue takut saya deket perutuan hanya untuk main-main dan setelah tinggalin dia jadi saya tidak akan sama ibunya karena setelah hari saya ketemu perutuan saya harus yakin dia itu akan menjadi milik saya saya akan menjaga dia saya akan bertanggung jawab gitu untuk dia tapi gimana saya meleponin kalau saya menjadi apa-apa cuma seorang mandalinya gila tapi kalau saya sudah punya sepaket lengkap sama orang tua kan enggak guanya dia saya seorang ini anak anda nanti saya begini saya bilang kuasa ngga ataupun keinginan dia maksudnya yang enggak ada di jaman sekarang jaman saya dulu juga enggak ada tapi enak aja gimana empat beritanya hari ini seru-seru ya Pastinya kalau kita melihat kehidupan selebriti itu nggak semua orang bisa loh, Mi. Masalahnya kita itu kemana-mana bisa dapat exposure. Bukan kita ya, bukan kita, salah ngomong kita. Tapi kalau kita ngelihat selebriti itu kemana-mana, nanti ada yang kenalin lah, nggak bebas lah, harus jaim lah, takut ini, takut itu, ya nggak sih? Ya seperti itu, tapi terkadang yang kalau Ami lihat dari komentar, haters juga kan pastinya nggak terlepas dari dunia selebriti. Tapi terkadang Ami kayak mikir, kadang ada yang komen nih, ya itu kan udah jadi resikonya jadi seorang selebriti ketika dihujat, apakah itu benar atau bagaimana? Atau kembali ke, ya kan selebriti juga manusia. Kalau aku lebih setuju yang pertama, memang udah resiko, karena even bukan selebriti aja, kita tuh pasti ada yang nggak suka, Mi. Jadi kita harus belajar untuk menghadapinya, ya nggak sih? Kalau aku sih kayak gitu, kalau kamu gimana? Kalau aku biasa kan nggak disuka orang kayaknya, udah terbiasa jadinya. Jadi aku nggak suka sama kamu, nggak apa-apa, nggak biasa gitu. Oh iya, jadi memang rata-rata orang yang ketemu kamu emang nggak suka gitu ya? Iya, seperti itu. Makasih, Mi. Jadi kamu udah terbiasa? Iya, makasih. Aku dipuji Kevin dulu. Iya, 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 iya. Memang kita harus punya mental seperti Ami gitu, sudah terbiasa dengan penolakan, dengan ketidaksukaan, sudah biasa juga dengan celaan-celaan gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi itu yang membuat mental kita tuh kuat. Kuat. Makanya Ami mau di gini-gini, di apain, gitu juga. Enggak gitu, Pin. Enggak gitu juga. Enggak gitu, iya. Aku kan juga perempuan yang lembut, yang punya hati seperti itu. Oh perempuan? Iya, 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 iya. Bener-bener. Iya, 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 iya. Aku Ami ini memang salah satu pandetan aku dalam hal mental. Jumper memang mentalnya sangat kuat. Terus juga selalu cariak gitu. Tapi kalau misalnya emang kamu punya masalah, ada yang disembunyikan tuh jangan ditutupin, Mi. Jangan dipikul sendirian gitu. Harus di sharing. Gak juga. Gak juga. Gak juga kan. Gak juga. Udah kasih tau, di kasih tau, gak mau mikul juga. Iya, biar bisa diomongin aja. Iya, buat jadi bahan gibah doang ya. Oke, ini udah di pengunjung acara tapi jangan kemana-mana. Kan cuop-cuop masih ada satu berita lagi yang tetap gak kalah seru dari berita-berita sebelumnya. Iya, kalau gitu saya Kevin Swan. Belum dong, kasih tau dulu kira-kira kalau tinggal berita apa yang dipolong. Maaf, Mini Maklum, weekend banyak acara. Kalau kamu kan sampai malam disini juga fine kan. Bilangnya lupa. Oke, apa nih? Jangan lupa comment, like, share, subscribe Mopo Channel. Jangan lupa follow Instagram kita di atchopchop__mop. Nah, mantul seperti itu ya. Kalau begitu saya Amino. Dan saya Kevin Swan. Kita berdua pamit undur diri dulu. Happy weekend. Semalam perhalatan akbar Panasonic Goebel Award yang ke-22 berhasil diselenggarakan dengan sukses dan meriah. Banyak para selebriti menghiasi dan menerima penghargaan di ajang bergengsi tersebut. Beberapa selebriti seperti Ruben Onsu dan pasangan, Amar Zoni Iris Bella berhasil menyabet dan membawa pulang piala penghargaan pada kategori masing-masing. Tim cuap-cuap berkesempatan mengabadikan momen-momen berharga tersebut. Terima kasih banget. Ini aku happy semuanya. Dan pasti tidak hanya aku aja. Tapi ini kemenangan juga buat Tim Angunawan, Ayu Ting Ting dan juga Wendy Coklat. Senang dari semuanya yang paling support, veteran. Dan dia kayaknya menang deh, gitu-gitu. Ya namanya keluarga pasti nyenengin hati ya. Jadi ya kak, makasih gitu. Eh bener-bener. Dia besok penghargaan. Ini nominasi untuk processor entertainment, variety and function. Gak nyangka lah orang sayangannya semua bagus-bagus kok. Buat saya, mereka semua juga sudah pemenang. Ini buat saya, saya juga mengkotongi mereka. Enggak. 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 Belum enggak. Saya ga sempet kayak gitu, cuma saya ga yakin menang aja. Karena saya yakinnya bagus banget. Gua tadi, ah kalau gua menang gini ga ada sih. Gua udah yakin ga menang aja. Untuk kategori ini nih yang kedua. Untuk kategori ini, di tahun kemarin saya dapet ini juga. Tahun ini saya dapet juga. Tahun juga ga sih? Ini kadung. Ya, buat saya tahun ini banyak suatu yang ada sanisan, ada ceria, ada tawa, semuanya. Ada segala hal. Jadi, saya ini bener-bener menjadi sesuatu yang indah di akhir tahun ini. Terima kasih. Ya. Makasih ya. Alhamdulillah senang banget. Kita berdua sebagai suami istri bisa bawa pulang. Ya lah, Panasonic Global Awards. Gimana saya? Ya, terima kasih untuk semua fans kami yang sudah mendukung kami dan selalu mendoakan yang terbaik untuk kami semua. Terima kasih banyak. Mungkin ga bisa jelaskan satu-satu, tapi pastinya semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Ya. Ya, yang pasti tadi saya sudah bilang, ya lah ini saya dedikasikan untuk semua. Semua orang yang sudah mendukung kami semua sampai saat ini. Dan terutama seniman-seniman muda Indonesia ini yang terus berkarya dan memberikan inspirasi untuk semuanya. Mungkin nanti kali tahun depan ya, kan saya sudah air tahun, sudah waktunya liburan. Kaga di pada liburan apa? Oh pastinya, pastinya. Apa gimana? Kayakannya tidak sama istri. Ya pastinya lah. Masa sesuai sama proyek sama istrinya. Ya pasti sih kita kedepannya akan main sinetron berdua. Dan banyak sih, ga hanya sinetron, kita kedepannya juga banyak. Apapun itu. Yang penting adalah, dari pengaruh kami ini bisa menjadi dampak yang positif. Dan pastinya kami akan terus menciptakan sebuah karya-karya masterpiece. Agar semua penonton Indonesia ini bisa terhibur dengan karya kami. Gimana ya? Ga ada sih. Ga ada sih. Karena kami percaya sekali, menang atau kalah ini adalah sebuah kompetisi. Dan bentuk piala ini adalah sebuah bentuk apresiasi. Jadi, kami menanggapinya ini dengan santai. Ketika kami menang, kami juga tidak terlalu eforia. Dan ketika kami kalah pun juga kami tidak terlalu bersedih. Jadi, semuanya itu harus di GMP. Zero Mind Process. Atau di tingkat pada titik dimana kita santai aja. Titiknya Wallace. Wallace intinya. Luar biasa. Ini sangat berwarna. Sangat banyak pengalaman yang membuat kita menjadi diri kita sekarang ya. Yang maksudnya, mudah-mudahan lebih baik lagi ya. Amin. Ini adalah berkontribusi untuk banyak orang. Mudah-mudahan. Sementara itu, kabar bahagia datang dari selebriti muda Boy William. Yang baru saja mengadakan lamaran di sebuah gedung di Jakarta. Pernikahan yang rencananya akan diselenggarakan pertengahan tahun 2020. Berkonsep sederhana namun hangat. Sedangkan cerita lain datang dari selebriti Ibnu Jamil. Yang berbicara seputar rencana tahun barunya. Seperti apa cerita selengkapnya? Ini dia. Kita intimate aja keluarga doang. Dan intinya dua gelapi aku keluarga sampai ketemu. Ya kita mah simpel-simpel aja orangnya. Simpel aja kita mah. Yang simpel gak gak gitu. Kita yang head on head. Kemarin lamaran ada di satu gedung. Di satu gedung di Jakarta. Konsepnya apa di luar negeri? Kemarin karena gue dulu sekolah di luar negeri. Dia pun juga dulu sekolah di luar negeri. Jadi kita tuh punya pernikahan yang kayak di luar negeri-luar negeri gitu. Kayak twilight. Yang datangnya cuma orang-orang keluarga dan lain sebagainya. Jadi konsepnya sebenarnya kayak gitu. Kayak twilight, luar negeri style. Karena kalo Indonesia kan kadang-kadang suka ribet. Undangannya bukan undangan kita tapi malah undangan. Amat-amat kabar dari mana, dari mana. Kalo kita pengennya bener-bener. Dia orang biasa-biasa aja kok. Eh rencananya sih tahun depan. Cuman gua gak tau. Belum tau tangga otasinya. Kalo gua udah tau gua undang. Bulannya kalo gak salah Juli kalo gak salah ya. Apa ya? Ternyata lebih ribetnya. Daripada yang gua bayangin ya. Jadi sampai sekarang kita masih nyejau-nyejau. Doain aja. Amin-amin doain. Gue dulu lupa gua terganti cewe. Dan ketika ketemu satu. Dimana lu merasa gak perlu gua terganti lagi. Ganti situ one. Semoga tahun baru ini bisa mendapatkan award dari Panasonic World. Gobel World. Supaya saya bisa jalan-jalan di luar negeri. Gratis dari Panasonic Gobel World. Karena web series saya yakin Nika bisa menang. Amin. Jalan belum ada. Tungguin akhir tahun ada syuting film. Jadi mungkin sampai akhir Desember bakalan syuting. Jadi rencananya gak tau bakalan stay di lokasi itu. Karena lokasinya juga bagus banget. Kemandangannya mungkin akan stay di situ aja. Di kawasan. Saya bisa memiliki perusahaan yang kalian pegangin saat ini. Karena kita gak tahu tangguh. 2020 semoga. Semoga ini. Bisa tetep sehat. Bisa tetep berkarya. Bisa ikut maraton-maraton di luar tetep. Dan terlihat masih perlu bisa traffic. Terlihat masih sudah bisa traffic. Berkarya setelah. Desain setelah. Terus. Sudah ada apa-apa. Sebas. Terus. sub indo by broth3rmax